Itu kalau untuk RT RW ya, mungkin tidak pakai pendidikan saja sekarang. Yang penting bisa belajar tulis, ada kemauan, mengakluk pada masyarakat. Karena itu tugas RT RW tugas yang mulia. Di mana di kalas susah dan senang selalu ada Pak RT. Itu sudah mungkin jam 12 malam ada berantem, ya RT RW dikasih tahu lah, diinformasikan. Jadi istilahnya itu ya di kalas susah dan senang itu RT selalu terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Maria, dan partner saya kali ini, Dila, di Anak KT Podcast. Hari ini tuh aku seneng banget karena partner aku gak cuma jikram dulu ya. Kita ganti partner dulu. Dila, kira-kira hari ini naro sumber kita siapa ya? Wah, spesial banget nih hari ini. Biasanya kan kita udah pernah kedatangan olahraga. Udah. Konsul. Udah. Dokter. Udah. Terus musik. Udah. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Orang nomor satu di Cempapak Puti Barat. Siapa lagi nih kalau bukan Bapak lurah kita ya, Bapak lurah kesayangan kita nih. Ini tuh naro sumber kali ini udah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Teman-teman kita, followers kita nih, banyak yang DM kita. Nah, kita udah mau apa? Menyetujuin nih dari kekuasaan teman-teman untuk mengundang Bapak personal selaku lurah Cempapak Puti Barat. Kita langsung siapa aja yuk, Dila. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sebelumnya sudah menyempatkan waktu uangnya ya. Karena kan Bapak juga sibuk. Tapi Alhamdulillah nih siang hari ini Bapak bisa ketemu sama kita buat ngobrol-ngobrol ya, Pak. Gimana, Dila? Kita mulai aja ya. Gimana, Pak? Pak sehat, Pak? Bapak sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini tuh kesibukan Bapak apa nih hari ini? Oh, untuk rutin kegiatan ikluran cukup banyak. Pagi-pagi mungkin monitoring austerity maskar di Jalan Mardani Raya gabungan sama tiga pilar, FKDM, dan teman-teman. Kita monitoring vaksin di Bukesmas pelurahan rutin di tiap hari. Masa-masa juga mungkin kita ya monitoring kebersihan sepanjang protokol maupun tidak protokol. Karena untuk pelurahan ini kan sebagai ujung tombak dari pelayanan masyarakat. Betul. Ujungnya banyak nih, tombaknya juga banyak. Kita punya PPSU jumlahnya 60 orang. Ujung tombak dari pelurahan untuk penanganan perasaan di pelurahan Cepaket di Barat. Kita bagi-bagi untuk PPSU-nya. Ada yang si pagi namanya tim jalur. Dia nyapu jalur. Mulai jam tujuh sampai jam mulai dari jam sengah lima sampai jam satu tim jalur. Dan lanjutkan lagi nanya tim UNASEL-UNASEL TITAP-RW yaitu mulainya jam sengah dapan sampai dengan jam lima belas. Dilanjutkan lagi nanti timnya lagi yang timnya jam lima belas sampai jam sebelas malam. Kita siapkan juga untuk yang tiket. Yaitu jam sebelas sampai jam tujuh malam apabila nanti ada mungkin bencana lain. Jadi bisa ter-cover atau ter-monitor. Walaupun diperkup jadi sepucan untuk yang tim malam. Tapi kan misalnya ada bencana, ada pohon tumbang, ada lain-lain, ada banjir. Jadi bisa monitor atau membantu pelayanan. Berarti agak apa sih tersusun ya Pak ya untuk kesehariannya ya Pak. Jadi biar gak ada bentrokus juga biar lebih aman ke daerah Cumbang atau Putih Barat ini. Pak kita mau tanya nih Pak, mau kipu-kipu tentang Bapak sedikit nih. Oh ya gak apa-apa lah. Sebelum Bapak menjabat menjadi ketua Lurah Cumbang di Barat, Bapak apakah pernah menjadi kayak RTK, Pak RT atau RW gitu sebelumnya menjadi Bapak Lurah? Kebetulan kita kan orang pemerintahan ya. Berangkat pagi, pulang malam. Paling kita kan tukasnya kan di Jakarta Pusat. Pernah tugas di Kurantan Panjang, pernah tugas di Kurantan Kini, Pernah tugas di Kelurahan Windung Selatan, Percayaan juga pernah tugas di Kelurahan Kepala Tabir dari menjadi Kasih Sarpas, Sekel sampai Lurah. Kita bertugas di sini, dipercaya oleh pemerintah Kabupaten DKI. Itu untuk kayak mutasi Pak ya, kalau tiap-tiap itu berapa lama sih Pak? Jangka waktunya dari misalkan. Promosi, mutasi, itu kan mungkin dikebicaraan dari pimpinan kita. Kita siap tugas di mana aja. Bisa tugasnya. Kebetulan saya mulai dari Kasih sampai Sekel, Lurah nih. Di Kelurahan Kepala Tabir, kayaknya sampai pensiun. Karena tahun depan saya pensiun, tanggal 1 September. Oh, udah terakhir nih Pak. Terakhir. Terakhir, Bapak untuk menjabat menjadi Lurah ya Pak. Kan sekarang kan Bapak ASN ya Pak ya? Nah, sebelum-sebelumnya itu Bapak bisa jadi ASN ini karena dari diri Bapak atau dorongan dari keluarga atau gimana Pak? Kan jaman dulu kan, tahun 1985 tuh ada penerimaan ASN tuh. Kita tesnya di Senayan tuh, jumlah penerima sampai 50 ribu. Kan jaman dulu saya kan orang perantau, orang Jawa nih. Kejakarta jadi pekerjaan. Yang ngelamar DKI, ngelamar Menteri Kehubungan, sampai semua pelobongan kita lamar. Alhamdulillah mungkin yang berpuasa ngasih yang cengi saya di Pemprov DKI, jadi ASN Pemprov DKI. Alhamdulillah ya Mas Echad. Dari kampung lah ya kan. Terus dari 50 ribu orang itu kan gak semuanya diambil Pak Yopatung. Berapa banyak Pak yang diterima? Kan ngesalah 5 ribu. Tahun 1985 udah kelahir belum? Belum. Tahun depannya baru lahir Pak. Baru lancang. Berarti agak ini ya Pak ya. Apa sih perjuangan itu bener-bener keras banget untuk mencapai itu. Gak misalnya, PPDT masih 50 ya? Belum baru lahir deh kita gak tau ya. 19-1945 jadi pegawai, nanti kalau dikasih umur panjang ya pengabdian sampai 37 tahun. Pengabdian sampai 37 tahun pengabdian dari Pemprov DKI. Karena faktor usia, dengan indah-indah ya harus pensiun. Kita bisa ngerti ke masyarakat dan lain-lain yang tidak dibatasiin usia. Pensiun itu Bapak sampai usia berapa sih Pak maksimal itu? Nah 58 kalau SN. Oh 58 tahun. Pak selama pandemi ini nih bagaimana dengan aktivitas Bapak tergabung gak sih selama pandemi ini? Kita kan keluar anang ujung tombaknya. Iya. Selainan pada masyarakat. Mungkin kan kalau waktu jaman vaksin lansia, kita boroh-boroh, kita jemput, kita siapkan mobil, kita antar jemput. Pertama dulu kan lansia kita vaksinnya di SMA 77 ya? Iya. Terus lanjut sampai sekarang ya? Nah, sekarang kan Bapak Lurah nih, pemimpin Kelurahan Cepakat Putih Barat nih dulu. Tugas Bapak sendiri dan fungsi Bapak seorang Lurah di lingkungan PMJDKI itu apa Pak? Kan seorang Lurah masih di bangku sekretariat, ada sekkel, kasih ada tiga, kasih pemerintahan, kasih keserah, dan kasih ikhpang ilhar, ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup. Belum dibangku mungkin ada bendara, pengundang staff dan lain-lain. Tugasnya biasa. Memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. Kan di PTSP itu pelayanan terbaru satu pintu. Di situ ada pelayanan pecapil, ada pelayanan PTSP, perizinan, non-perizinan, ada pelayanan kekurahan. Seperti misalnya Monika, nanti yang beli pelayanan kekurahan. Dan lain-lain banyak lah pelayanan di kekurahan ini. Kalau untuk susunan organisasi di kekurahan itu tuh ada apa aja sih Pak? Terus juga jumlah dari tiap staff itu ada berapa banyak Pak? Kalau kita memang selama ini tidak ada 5 pagi baru ya. Jadi staff hanya satu dengan guna sih, yang lain nggak ada. Jadi kita kerja salahnya nih. Membantu lah. 5 pagi tadi. Kejar bareng. Kejar bareng. Seharusnya yang ideal memang satu kasih satu staff. Iya. Tapi kan memang tidak ada ya. Kita tetap berjalan aja. Nah, apa namanya dalam kedudukan sebagai ketua pemerintahan di kekurahan nih Bapak nih. Kelurahan itu mau punya momenang apa aja sih Pak? Momenangnya banyak lorah. Kan sebagai manajer. Iya. Kalau itu manajer mengatur, banyak datur ini. Contohnya tuh. Dari rumah lahir sampai mati ada di kekurahan. Dari susah sampai senang ada. Kalau misalnya mau menikah kan ada. Susah mau cerai juga ada. Semua ada di kekurahan semua ini. Mungkin sempurna manajer. Lurah sebagai manajer semua ngatur ada di kekurahan. Pelayanan masyarakat. Tapi selama Bapak menjemput di Lurah Cumpakopeti Barat, ada kendala nggak sih selama Bapak jalanin di sini? Ya kendala pasti ada lah. Tapi semua kan bisa diatasi. Apa aja tuh Pak kendala yang bisa diceritain ya Pak? Buat kita tahu ya. Kendalanya kan kita punya penduduk cukup banyak. Rp44.000. Juga ya Cumpakopeti Barat Rp44.000. Wadaw. Termasuk terbanyak Jakarta Kusat kalau salah. Itu aja lah. Kita aja kalau punya anak dua. Pasti yang satu protes, yang satu menurut. Itu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar. Karena perudahan kontors wajar. Tapi kita kan sebagai pelayanan masyarakat. Harus bisa beli pelayanan. Beli dengan kepada masyarakat. Selama pandemi ini tuh pelayanan itu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Mas operasionalnya. Untuk pelayanan umum ya. Iya betul. Bukan jam 8. Sekarang kan sudah level 2. Sekarang mulai dari hari Senen udah sampai jam 16. Oh. Kayaknya udah mulai normal lama. Tapi belum datang ke muka. Masih ada yang online. Ada yang melalui WA dan lain. Itu kan ada SOP-nya nanti dari PTSP. Nah kan sekarang kan udah transparan ya Pak. PTSP. Terus. Capil. Kayak gitu. Nah. Tapi kan tidak semua masyarakat yang paham ya Pak. Gitu. Nah. Bisa gak sih Pak masyarakat itu. Misalkan contoh saya gak paham nih. Untuk mau mengurus ini, ngurus ini. Bisa langsung gak sih ke Bapak gitu. Pak saya mau ngurus ini. Misalkan kayak gitu. Ya kan sih pesawatnya, tapi selain teknisnya kan dilaksanakan sesuai dengan provoksinya. Ya kan kita maksudnya ada. Kan banyak, pernah nanya. Mau mengurus ini bagaimana. Iya betul. Kalau misalnya, seperti ngurus SKTM, ngasaran online. Iya. Makanya setelah sekarang ada pemilihan LRW. Itu kan pengurusnya ditambah nanti. Selain ketua RW. Sekretaris Bendara Pengelolaan Bidang IT. Di RT. Karena semua kegiatan itu semua pake IT. Ini pendaptaran di Serbitah juga pake IT. Pake online semua pelayanan. Pendaptaran laki-laki miskin online juga. Pake ibu-ibu yang udah sepuh. Iya. Kan gak tau. Maka nanti cukup Pak. RT-KRW akan dibantu oleh. Si bidang IT itu. Si bidang IT itu. Seperti saatnya ada pendaptaran di Serbitah, kan. Jangan. Ke RT-nya. Ke KRW-nya. Kalau gak bisa dikurang. Dibantu oleh PJLP. Kini Susi ya. Beda, udah semua ada prosedurnya. Sekarang, udah ada prosedurnya. Lebih penting sih masyarakat itu ingin tau. Iya. Cuma kadang tuh kita juga suka keliru ya. Eh gimana sih caranya biar. Gampang nih. Biar lebih cepet gitu Pak. Ngurus-ngurusnya gitu kan. Kadang kan. Gak semua. Yang kita. Jalamin juga bener ya. Masih ada aja nih Pak. Ya misalkan Pak. Contoh kan sekarang. Buat perpanjang. Makam aja tuh. Apa gitu tuh. Waktu itu sempat PPKN. Nah ini tuh. Prosedurnya tuh kita gak tau nih. Gitu kan. Selama PPKN tuh gimana sih. Pelayanan di Kurang tuh. Bisa gak terima gitu kan. Perpanjang-perpanjangnya gitu. Nah. Aku mau nanya nih Pak. Sahab Bapak. Bapak kan lurah Cumbang Peti Barat. Tindakan Bapak tuh gimana. Kalau misalnya. Ada salah satu pegawai. Atau staff Bapak. Yang menyalahgunakan aturan. Atau. Misalnya kayak dia meminta imbalan. Kayak gitu-gitu tuh. Tindakan Bapak gimana. Kayaknya sekarang gak ada deh. Gak ada Pak. Gak ada sekarang. Kan gak ada ini. Mungkin dari ASA-nya pun mungkin. Untuk tunjang udah cukup. Dari PCLP-nya juga sudah cukup. Kayaknya belum. Kan sekarang. Sampai online semua gak bisa. Kecuali retidusi pemakan. Memang disini masih ada disebutkan. Pergantungan lain tuh gratis semua. Kalau misalnya gitu Pak. Misalkan ada kan. Kita juga gak tau ya orang itu gimana ya Pak. Misalnya kayak. Salah minung. Lu mau perpanjangan ini nih. Dari lu deh yang terbukasi gitu. Misalnya terus Bapak tau. Gimana tindakan Bapak dulu. Kalau misalnya di Dukcapin. Nanti kita sampaikan ke. Kasatpolnya. Kalau malah minungnya di bagian BTS. Kan ada kasatpolnya juga. Kita sampaikan. Kalau kita kita pakai langsung. Selama ini sih. Tidak ada kok yang memulai. Alhamdulillah Pak ya. Bersama Presiden bersama Tuhan ya Pak. Iya. Nah bagaimana nih Pak. Rutinitas hubungan. Bapak sama atasan. Sama pacaman gitu. Itu rutinitas Bapak sama pacaman. Kan pacaman sebagai atasan saya ya. Jadi kan ada protaknya. Mungkin ada. Mungkin kalau ada kegiatan. Mungkin ada raping dulu. Rapat dulu. Mungkin seperti pesawat. Kegiatan serbuk. Ya kita kan. Ada jadwalnya. Kalau nanti di undang. Rapat membahas misalnya ini. Ya kita hadir. Tiga keluran. Setelah ini kan ya tiga keluran. Ya gitu banyak. Tapi rutin ya Pak. Tapi rutin ya Pak. Untuk kegiatan sama pacaman gitu. Rutin. Kayak kemarin membahas. Terkait pelayanan vaksin malam hari. Di Tiga keluran. Oke. Malam minggu kan kemarin. Ya di Rp. Di Rp. Kita di Rw11. Hukum Ria. Di rawat CPT. Di Rp. Teramatahari. Dan kalau mau sekalian belanja. Di rawat sali. Di Green Pramuka. Sekalian shopee-shopee ya Pak ya. Iya. Nah itu kan samat-samat nih Pak. Nah kalau sama bawaan Bapak nih. Rw. Nah rutin itu sama Rw. Rw. Ya biasa kita korena sih. Kalau misalnya dengan Rw. Kita harus minta bantu. Misalnya. Kalau ada kegiatan nih. Giatan. Bapak punya kegiatan vaksin. Pak Rw. Pak Rt. Tolong dibantu. Bisa ada kegiatan vaksin malam hari. Kalau nggak saya datar kantor EW. Ngecek. Koningasi untuk persiapan. Berarti Alhamdulillah ya Pak ya. Selama Bapak. Di Jemakopati Barat itu. Komunikasi sama. Teman-teman. Kecamatan. Dan RTRW itu. Lancar semua ya Pak. Komunikasi ya Pak. Alhamdulillah banget tuh. Betul lah kita ada yang namanya. Forum RTRW LMK FWDM. Ada grup ya sih. Ada itu. Karena kemarin pandemi. Covid. Ya. Teman-teman nggak jarang. Kalau nggak itu kan rutin. Setiap sepulang kita. Membahas persoal-soal kewilayan yang ada di Pulauan Jembakopati Barat. Berarti tiap bulan ada rutinitas ya Pak ya. Nih Pak. Ngomongin tentang RTRW nih Pak. Di Jembakopati Barat sendiri tuh. RT dan RW itu ada berapa banyak sih Pak? Kalau tadi jumlah puluh udah cukup banyak kan ya. Iya. Rp44.000. Rp44.000. Padet banget ya. Dibagi 13 RW. Rp152 RT. Rp152 RT. Kan kita vaksin kemarin orang-orang yang sudah start mulai dari RW kumu kita belum. Karena tidak ada RW kumu. Kita startnya baru mulai lansia. Kalau yang ada-ada yang padat dan kumu sudah mulai dulu. Nah, kan di Kelurahan Cipakaputi Barat kan ada 13 RW nih Pak. Nah, RW berapa sih Pak yang penduduknya paling banyak? Paling padat banget. Penduduk yang paling banyak ya Pak RW 5. RW siapa tuh Pak? Ada di Kabaranya nih Pak. 16 RT. 16 RT? Iya, paling padat. Padat ya. Kayaknya orangnya gede-gede. Ada RW 5 padat banget. Sumpok ya Pak kayaknya. Nah, kalau yang paling sedikit RW berapa Pak? Yang paling sedikit sini hampir standar sih. Standar ya Pak? Standar ya Pak? Standar ya Pak. Kalau kita lingkar wilayah nggak kelihatan RW padat, kelihatan kumu kan biasa standar aja kan? Standar aja sih RW-nya. Alhamdulillah. Nah Pak, sekarang kan nih di lingkungan kita lagi banyaknya pemilihan. Pemilihan-pemilihan RT, RW, LMK dan sebagainya. Itu apa dasar hukumnya yang dipakai dalam proses pemilihan tersebut Pak? Seharusnya itu kan RT, RW itu sudah pemilihan. Iya. Tersesat COVID, keluaran, edaran segda untuk penundaan. Alhamdulillah sekarang sudah turun. S.E. 43 ternyata pemilihan RT, RW. Kita sudah ternyata mulai. Panduannya per 2.1.71 tentang RT, RW. Seharusnya masa bakti itu RT, RW itu 3 tahun karena sedang COVID jadi tunda. Ada yang baru saya lebih setahun karena sudah habis. Mereka sekarang ya kita adakan pemilihan atau permajaan. Ya sudah berjalan ya. RT, RT di RW 5 sudah 16 RT sudah selesai. Semalam RT, RT di RW 8, 13 RT sudah selesai. Malam ini nanti setahun lagi di RT, RT di RW 10. Nah, untuk pemilihan LMK itu jadwalnya standar. Dari provinsi sama semua. Mulainya tanggal 22 November sampai 5 Desember. Oh kompak ya Pak? Kompak di jadwal sama. Karena SK LMK yang terdampak wali total. Nah, peran serta kelurahan atau sebagai apa namanya? Kelurahan serta sebagai apa dalam proses pemilihan tersebut Pak? Sebagai dengan pergubung 1.7 tahun 2016. Jadi kelurahan kan, kelurahan nunjuk ASN itu menjadi ketua. Pemilihan RT maupun RW. Kalau bisa pemilihan RT, ketuanya yang kita tunjuk dari kelurahan ASN. Sekretarisnya kan bisa dari ketua RW atau pengurus RW. Dan dibantu juga mungkin dari RT dan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Nah, kalau untuk calon RT, RW, LMK, itu harus dapat dukungan dari kelurahan atau rekomendasi dari kelurahan nggak Pak? Nggak terpukar membuat demokrasi. Kalau calonnya satu, ya aklamasi. Sesuai dengan tokohnya begitu. Untuk calon RT, RW pun tidak pakai pendidikan. Kalau apa aja sih Pak syarat untuk mencalonkan diri sebagai RT, RW, atau LMK? Itu kalau untuk RT-RW ya, mungkin tidak perlu pendidikan saja sekarang. Yang penting bisa baca tulis, ada kemauan, mengaktif pada masyarakat. Karena itu tugas RTR, tugas yang mulia. Dimana di kalah susah dan senang selalu ada Pak RT. Itu udah mungkin jam 12 malam ada berantem, ya RT RW dikasih tau lah, diinformasikan. Jadi setelahnya itu ya di kalah susah dan senang itu RT selalu terlibat. Ada batas usia nggak Pak untuk mencalonkan sebagai RT RW atau LMK gitu? Ya, umur 17 ke atas lah. Maksimal nggak ada ya Pak? Pendidikan pun udah tidak disebutkan. Untuk RTR, kalau dulu disebutkan kan. Perkutu yang lama itu untuk RT itu pendidikan SMP. Untuk RW, SLA. Karena mungkin dengan pertimbangan dari Pemda, di tugas pengabian masyarakat, dengan tulus hati. Siapapun yang mau, yang bisa berhasil jadi RT RW. Kalau LMK kan, seandarannya kan SLK. Itu kan GPL-nya. Tingkat RW, LMK kan. Nah, peraturan yang berlaku Pak, pihak lurahan itu memberikan dukungan atau mendorong salah satu RT RW atau LMK gitu, calon RT RW gitu? Kita nggak. Kalau pemilihan LMK, kita hanya monitoring aja hadir. Kan ada panitianya. Kalau LMK kan, panitia pemilihan calon LMK itu dari Sekretaris Kelurahan di jabat, sama kasih pemuda dibantu, kasal satu. Setelah itu kan ditunjuk lagi nih, panitia pemilihan bakal calon, itu diserahkan ke masalahnya. Nggak bisa ngatur-ngatur. Misalnya, RT 4, kasih mandat ke si A, calon LMK ya silahkan. Saya berharap kalau misalnya calonnya ada dua, kalau calon satu agak repot. Apabila berhalangan, mungkin dia pindah, mungkin dia jadi dekot, dewan kosong, jadi tidak ada penggantinya. Kalau ada dua kan yang nomor belah otomatis naik. Pengganti antar waktu. Jadi tidak ada kekosongan. Ada opsi lah ya Pak. Ya, kadang-kadang memang nggak ada yang mau. Ya sepulah aklamasi. Kalau misalnya ada, misalnya dikatakan tadi, dia pindah. Mungkin nanti jadi apa, jadi kosongan. Jadi ya nggak bisa ada VAW-nya. Kalau untuk ketua RT, RW atau LMK itu, masa pengurusannya itu berapa lama ya Pak? Tiga tahun. Tiga tahun, sama ya Pak ya? Sama. Tiga tahun. Itu ada batas, misalkan, ininya nggak sih Pak, jatah gitu, kayak misalkan, maksimal dua periode, lebih dari itu nggak bisa. Sesuai perkususat judul, untuk RTW dua periode. Sesuai dengan, untuk LMK kan perda lima dari sebuah juga dua periode. Banyak tuh seperti, LMK RW satu kan udah periode, nggak bisa nyalonin. RW dua, udah dua periode, nggak bisa nyalonin juga. LMK RW tujuh, bukan nih, nggak bisa nyalonin. Oh, karena udah dua periode. Dua periode. Harus loncat satu periode, baru bisa nyalonin lagi. Nah, kan kalau setiap kegiatan, mau pemilihan RT, RW, LMK, yang namanya kegiatan kan pasti ada dana ya Pak? Butuh dana, karena namanya kegiatan kan pasti kita ada pengeluaran. Nah, dana apa, kelurahan sendiri itu mengeluarkan uang untuk kegiatan itu nggak Pak? Sebenarnya dari keluar, adanya uang operasional RT, RW. Artinya kan untuk operasional kan? Bisa dibantukan untuk kegiatan RT, RW. Kalau LMK ada uang kehormatan juga. RT kan uang operasional dua juta, RW dua juta setengah. LMK juga dua juta setengah. Sudah dimasukkan di situ, uang operasional itu sebenarnya. Operasional itu keluar itu tiap bulan? Tiap bulan. Tiap bulan itu dua juta setiap. Tentang ini kalau RT dua juta, RW dua juta setengah. LMK dua juta setengah. Nggak bisa banget nih di Pak RT. Tapi tugasnya juga banyak. Keren-keren juga ada di rumah. Nggak bisa. Bener-bener. Terus kayak misalkan, Bapak selama di Cimakupeti Barat ini tuh, apa ya, melihat RW mana sih yang aktif gitu Pak? Mungkin dari karang tarunannya sendiri, Bapak umur pernah nggak Bapak kayak telusuri gitu? Oh, anak muda itu paling banyak di RW sekian gitu. Kayaknya di RW 8, saya lihat si Rio itu kayaknya aktif juga ya. Oh, anak muda. Nah, anak muda ya. Ya, saya lihat ini sepantun. Oh, ada kegiatan terus. Ada vaksinasi, ada penyempatan efektan, sakitnya aktif. Kemarin pun dari student olahraga, searahkan ke situ juga ada kegiatan itu. Ya, ditambahkan sekarang kan kita juga butuh ini ya, pemuda ya, Bapak Pak ya. Ya, pemuda. Ya, kita harus membangun nih. Kalau untuk pengurus karang tarunnya sih, Pak, boleh nggak sih mencalonkan diri untuk menjadi RT, RW, atau LMK? Boleh. Boleh ya? Boleh ya. Tadi dari usia 17 tahun sudah boleh untuk mencalonkan? Boleh ya. Kalau 17 tahun ya harus menikah dulu baru-baru nyalon. Kalau misalkan nih, Pak, salah satu dari kita nih mau mencalonkan sebagai RW, nih. Wah, gimana sih prosedurnya gitu, Pak? Kalau nggak, dukungan Bapak, nih. Kan di... Itu kan ada sepandungnya kan di TTCP RW. Ada sepandung di TTCP RW. Ada sepandungnya. Di RW2 dia ada, RW1 ada. RW5 juga ada, semua ada. Pasang sepandung. Maksudnya supaya terbuka. Pak, jangan sampai masyarakat menyampaikan. Kalau saya nggak tahu ada pemilihan, gitu. Tapi pernah kayak gitu, Pak, ya, Pak? Pernah nggak sih miskomunikasi gitu, Pak? Kok nggak tahu nih kalau ada pemilihan di daerah sini, gitu? Sekarang nggak. Saya pasang sepandung semua, Pak. Di sepandung nanti difoto, diset, di grup-grup. Asmas, RT, RW. Pasti nggak tahu. Jadi saat dibilang nggak tahu, nggak munggu. Mungkin lah, dipasang kan. Bapak kan sekarang lurah, nih. Bapak udah berapa periode, sih, Pak? Mau tiga tahun nggak jadi? Nah, selama Bapak menjabat jadi lurah, nih, kalau nggak sebelumnya Bapak, kan Bapak kan ASN, nih, kan akuntasi, ya. Nah, Bapak pernah dengar nggak sih, anggota, salah satu anggota karantarungnya dimanapun, gitu, mencalonkan untuk menjadi RT, RW, atau LM, Kak? Kayaknya di sini belum ada, ya? Nggak apa-apa, nyalaunin aja. Nanti kami suni kita, nih. Siap, jadi Bu RW. Kamu suka, ya? Itu jadinya? Kebanyakannya, ini kalau RW, latar-latah udah agak spus-spus cuma, ya? Iya, Pak. Tapi harus nikah dulu, di masalah jodohnya udah ada, belum-bukan. Pak RW-nya nggak ada, ya? Iya, nanti ada Pak RW-nya, Pak. Kalau ada Pak RW, ada Bu RW-nya. Iya, bener. Bu RW-nya nanti dikodohin mulu, Pak, kalau masih sendiri. Berarti Bapak setuju, nih, Pak, kalau misalkan anggota karantarungnya mau mencalonkan sebagai RT, RW, atau LMK? Diperkub, diperbolehkan. Siapapun boleh. Sesuai dengan tidak melanggar dari perkub dan tatib. Boleh, siapanya boleh. Kalau misalnya, nih, misalnya kan disebutkan tidak boleh mereka yang apa-apa, seperti RT, RW, LMK, FDM. Kalau misalnya dari FKDM, nyalonnya RW, terpilih, secara-terpilih harus mengundurkan diri. Setelah terpilih harus mengundurkan diri. Boleh, tertukar, loh. Demokrasi, kan? Iya, betul. Kalau misalnya calonnya satu, kan, musawarah, mufakat, aklamasi. Kali pilkada, kalau calon satu bisa disawarin total kosong, bubung kosong, kan? Ini, kan, musawarah dan fakat, pemilihannya. Kaliannya satu, ya, menguatkan wakarat, aklamasi, ya, sudah. Jadi, gitu. Jadi, gitu, Dila. Semoga, semoga, ke depannya itu ada yang diberhasilkan. Benar, ada generasi, ya, Pak, ya. Dan diberikan harapan yang baru. Ini, Pak, aku mau nanya, nih. Berdasarkan aturan organisasi Karang Taruna, bahwa lurah itu adalah pembinaan umum di Karang Taruna keurahan, ya. Tingkat keurahan. Dan kebetulan juga, kepengurusan Karang Taruna yang sekarang untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2026, kan masih baru, nih, Pak, ya. Nah, apa harapan Bapak kepada pemurusan Karang Taruna, pengurahan Cimakal Putih Barat, untuk ke depannya? Harapan saya, ya, bagi pembinaan umum di Karang Taruna, kan kebetulan sekarang sedang COVID, ya. Iya, betul. Data-bata dikurangi, tapi saya lihat sudah banyak aktivitas, kegiatan, kok. Dulu kan banyak ada latihan drama, sebelum itu, kan, dan lain-lain. Terus, ya, kalau pelan-pelan umum lihat, perlu latihan. Berarti ada aktivitas. Harapan saya, ya, mudah-mudahan, walaupun sekarang masih level 2, ya, mungkin aktivitas yang lain, berarti. Ya, namanya, ini lagi sekarang, kok, pandemi COVID, ya, masih dibatasi, ya, begitu. Mungkin kegiatannya lain, pertemuan juga nggak ada, ya, jarang-jarang, ya. Garang, Pak, balik, kegiatan ini, ya, Pak. Oke, sih, Pak, kita sepuluhnya kayak, karena kita kan mau lantikan, ya, mau lantikan, ya, gitu, jadinya kita, ya, rapat-rapat acara ke depan, sih, Pak. Ya, harapan, ya, namanya Karang Taruna, kan, sebagai generasi, minus baksa, di mana pemudanya kuat, negara pun kuat. Betul. Kalau kan disampaikan, di mana pemuda pun negara kuat, sebagai generasi, minus baksa, yang saya harapkan, ya, itu. Musuh pemuda adalah nakoba, dengan banyak kegiatan. Jadi, mendingan, bisa mengalihkan, lah, misalkan, tadi, yang mau bergabung, pada teman, yang, mungkin bisa, bisa, Pak, mengalihkan, lah, pokoknya. Nakoba musuh, pertama, nih, di mana-mana, saya lihat, begitu. Untuk di Cembaka Peti Barat, nih, Pak, ngomong-ngomongin narkoba, ada nggak, Pak, kasusnya di Cembaka Peti Barat, ini, selama, selama Bapak menjabat? Ada. Kan, saya, setiap, dia mau bebas bersalah, kan, saya harus tanda tangan. Nggak, 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 nggak. Orang saya, saya kasih tahu, kalau masih remaja, saya harus tanda tangan. Itu, saya bilang, tolong, nanti, kalau sudah bebas bersalah di rumah, atau diawasin. Tentunya, masih pengaruh dari teman-temannya, gitu. Ada. Itu berapa banyak, Pak, kira-kira, pada teman-temannya, keputusan, itu? Tadi, ini, nggak berjubahannya saat-saat ini. Tapi, ada. Ya, semoga, dia nggak ada, ya, Pak. Temannya bersih, ya, semangatnya, gitu. Amin, amin. Kan, saya baca, kadang, nanti, mbak. Kan, dia mau bebas bersalah, kan? Harus bertanggung jawab, keluarganya. Sampai, nanti, harus pindah, diharapkan, jangan sampai kembali. Terus, saya tak dapat tangan. Nanti, kalau ada kegiatan, mungkin ada reses, bukan, ya. Ada, apalah, pertemuan-temuan yang saya sampaikan. Sepaling bisa dipromosikan, Pak. Dipromosikan ke teman-teman tahu, nih, kalau ini lurah kita, ya, Pak. Kita dari Cumpah Keputih Barat, Pak. Oh, itu ya? Iya, Pak. Silakan, Pak, silakan, Pak, dipromosikan, Pak. Kepada seluruh penonton, khususnya warga Keluran Cepak Keputih Barat, saksikan terus, channel YouTube, media, anak KT. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, Pak. Semoga Keputih Barat, dan Bapak kita di Karangkaruna, ya. Terima kasih banyak, Bapak, atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Kita bisa ketemu di next time, ya. Terima kasih, ya, Pak. Buat teman-teman, jangan lupa, like, komen, dan share di YouTube kita, media anak KT. Jangan lupa, ya. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.